Saudara Capres Pemilu 2024, Ganjar Pranowo merespon soal kehadiran PLT Ketua Umum P3 Mardiono di acara halal-bihalal Partai Golkar. Ganjar tak mempermasalahkan kehadiran Mardiono. Hal ini diungkapkan Ganjar usai bersilaturahmi di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Teku Umar, Jakarta. Ganjar menyebut setiap Ketua Umum Parpol punya cara komunikasi masing-masing. Apalagi kehadiran Mardiono menurut Ganjar sah-sah saja dilakukan di momen halal-bihalal Idul Fitri. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya kira sesama Ketua Partai mungkin mereka punya cara tersendiri untuk berkomunikasi. Saya kira baik, apalagi dalam konteks keagamaan menurut saya sih itu menjadi tradisi Indonesia lah ya. Antara individu, terus kemudian mereka antar pimpinan partai, saya kira boleh-boleh saja. Sementara Sekjen PDI Perjuangan menyebut mendukung P3 berkomunikasi dengan partai politik lain untuk tetap survive atau bertahan di kancah politik nasional. Hasto menyebut jangan sampai ada upaya penghilangan sejarah P3 setelah partai berlambang kabah tersebut tak lolos ke Senayan. Ya PDI Perjuangan kan sangat berkepentingan agar rejim ini tidak menghilangkan sejarah partai kabah yang menjadi sahabat PDI Perjuangan. Nah dalam rangka survival sebagai partai kabah, ya kami dorong P3 untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik. Karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini, sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah. Jadi kami dukung langkah-langkah P3 untuk melakukan komunikasi politik. Karena ketika pemilu kemarin ada pihak-pihak yang melakukan operasi-operasi politik untuk mendorong partai tertentu termasuk PSI, sehingga akhirnya membuat P3 tergerus. Itu hasil operasi politik. Kehadiran PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono dalam acara halal-bihalal DPP Partai Golkar seolah ingin mengisyaratkan sinyal, partai berlambang kabah itu siap bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran. Malum saja, P3 jadi satu-satunya partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang hadir dalam acara tersebut. Bahkan Mardiono duduk satu meja dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Meski mengaku kehadirannya untuk bersilatur rahmi, P3 menegaskan hingga saat ini masih menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Golkar, Partai Amartasional, dan P3 yang belum resmi dibubarkan. Ngomongin Minal Aydin, walaupun izin kebaran ya, maaf-maafkan. Tapi intinya siap bergabung Pak ya, sama pemberitaan berikutnya, kalau diajak? Ya, ya tentu, kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti. Karena tanda-tandanya ada, Pak, musuhnya Bapak hadir di luar partai koalisi, satu-satunya partai-partai kolam yang hadir? Enggak, kan saya dulu juga sebelum menjadi PT Ketua Umum, saya kan kuorsidator, kemudian KIB ya. Ya, kemudian KIB itu kan sampai sekarang nggak dibubarkan, setelah resmi untuk membubarkan KIB itu kan nggak ada, tidak ada. Ya, kami masih komunikasi baik dengan Pak Juh, ya, dengan Pak Erlang Gahartarto, menggolkan dan Pak Juh. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan, ini kan masih. Lalu, bagaimana soal peluang P3 yang berubah haluan dan merapat ke Koalisi Prabowo-Gibran? Ketua Umum Partai Golkar Erlang Gahartarto menyebut, peluang P3 bergabung masih akan dibahas di internal koalisi. Izin terkait dengan P3 yang mau gabung ke Koalisi Pak Prabowo, gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Ya, nanti kita bahas internal di Koalisi Indonesia, Pak. Tapi apakah sudah ada omongan-omongan, Pak, sebelum ini, Pak? P3 bakal diajak merapat nggak, Pak? Nanti dibahas dalam KIB. Ada jatahnya dong, Pak? Ada jatahnya juga dong, Pak, untuk P3, apa gimana, Pak? Ya, makasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Setelah tak lolos melenggang kesenayan, ini bukan kali pertama P3 Soan ke Kugus Sebrang. Sebelumnya, Ketua Bapilu Sandiaga Uno juga sudah lebih dulu bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Grindra, sekaligus Capres terpilih pemilu 2024 Prabowo-Subianto di kediamannya di Kertanegara Jakarta. Mungkinkah ini jadi sinyal kuat P3 bakal merapat ke Koalisi Prabowo-Gibran? Tim Liputan, Kompas TV Setelah tak lolos melenggang kesenayan, Partai Persatuan Pembangunan seolah memberi sinyal merapat ke Kubu Prabowo-Gibran usai hadir dalam halal bihalal Golkar. Benarkah P3 akan jadi member baru dalam Koalisi Prabowo-Gibran? Kita akan bahas lebih lengkap soal ini bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Mas Adi, oke lah, ini halal bihalal. Oke lah, ini halal bihalal. Tapi jadi satu-satunya partai di luar Koalisi Prabowo-Gibran yang hadir. Apa yang Anda baca? Saya kira tiga hal ya. Pertama ini menegaskan bahwa dalam konteks P3, sepertinya Pilpres itu sudah selesai dan mencoba untuk membangun jembatan komunikasi politik kepada Kubu nomor 2 yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Beberapa waktu yang lalu, misalnya kita mendengarkan betapa Pak Merdiono, PLT Ketum P3 itu mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres. Kemudian Senega Uno juga datang ke acara open house Prabowo Subianto. Dan di situ ada percakapan kurang lebih sekitar 30 menit. Dan hari ini misalnya kita bisa saksikan secara bersama di mana P3 itu ketua umumnya bersilatorahmi dalam acara internal Golkar. Bagi saya ini menjadi satu sinyalmen betapa suasana politik di internal P3 itu sudah cair terkait dengan Pilpres. Yang kedua, dibaca oleh publik ini tentu menjadi satu sinyalmen bahwa P3 sangat mungkin akan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto. Tentu dengan catatan diajak oleh Prabowo oleh karena itu sebagai syarat, sebagai prakondisi supaya P3 ini bisa diterima di kubunya Prabowo dan Gibran tentu harus membangun komunikasi politik yang baik. Terutama kepada partai-partai lain yang menjadi pendukung Prabowo dan Gibran. Berhubungan baik dengan Golkar, berhubungan baik dengan Partai Demokrat, berhubungan baik dengan PAN, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang sepertinya menebalkan satu keyakinan bahwa ketika P3 disebut sebagai partai yang gak lolos ke parlement, jadi daya tawar politik mereka sebenarnya rendah. Oleh karena itu wajar kalau kemudian komunikasi politik dilakukan sebagai upaya bagaimana P3 itu diajak menjadi bagian dari koalisi pemenang kubu nomor 2. Yang ketiga, pada level PDIP yang menjadi partner P3 dalam konteks Pilpres, rasa-rasanya memang sudah merelakan kepada P3. Supaya P3 ini bermanuver menentukan arah politiknya, terutama membangun komunikasi politik kepada pemenang, sehingga P3 ini tetap established, sehingga P3 ini tetap exist. Terutama untuk merawat stamina politik mereka itu di masa yang akan datang. Jadi statement Hasto tadi yang dimunculkan oleh Kompas TV, itu kan sangat kelihatan betapa Pak Hasto itu ikhlas. Kalau P3 itu kemudian menjadi bagian dari koalisi nomor 2, berkomunikasi dengan partai-partai pengusungnya Prabu Subianto dan Gibran Akabumi ngerekam. Oleh karena itu, kita tinggal tunggu apakah sikap terbuka yang sudah mulai dilakukan oleh P3, ini akan disambut baik oleh Kubu Prabu dan Gibran sebagai pemenang pemilu. Saya kira tiga hal itu, Mas ya. Mas Adi, seberapa besar kemungkinan P3 akan diterima oleh koalisi Prabu? Tadi Anda mengatakan Prabu Subianto adalah kuncinya di sini. Padahal P3 ini tidak lolos kesenayan, bergen power-nya seperti apa? Ya, saya tidak bisa memprediksi. Kalau mau kita kasih skor ya sebenarnya 50-50 ya. Pertama harus diakui, P3 ini adalah partai politik Islam yang paling tertua di negara ini, yang per hari ini sebenarnya eksistensi dan sejarah politiknya memang cukup dibutuhkan ya. Terutama untuk menjelaskan kepada publik bagaimana munculnya sejarah partai Islam yang mulai Orde Baru dan Pakal Informasi itu masih teruk suat ya. Tapi yang kedua harus kita akui, karena P3 ini adalah partai politik yang tidak lolos ke parlemen, tentu daya tawar politiknya ini dinilai tidak signifikan. Dalam konteks itulah kemudian sebenarnya P3 itu sejajar dengan PSI, sejajar dengan Hanura, sejajar dengan Perindo, dan partai-partai lainnya yang tidak lolos parlemen. Yang saya kira dalam konteks untuk memperkuat barisan dukungan politik, terutama dukungan politik di parlemen, memang tidak terlampau signifikan. Oleh karena itu, satu-satunya harapan sebenarnya bagi P3 untuk bisa menjadi bagian dari kubu Prabu Subianto adalah bagaimana Prabu Subianto itu memberikan hati dan pintu secara terbuka. Sekalipun P3 tidak lolos ke parlemen, tapi eksistensi dan keberadaan mereka sebagai partai politik Islam terlama, itu akan dirangkul dan tetap akan dijadikan sebagai tempat di mana partai Islam ini akan terus establish dan exist. Salah satunya adalah menjadi bagian dari koalisi politik di pemerintahan yang akan datang. Saya kira di situ bagi saya konteks. Kenapa harus ke pemerintahan yang akan datang? Ya tentu dengan cara itulah kemudian P3 ini bisa menunjukkan kepada publik soal eksposur dan aktivitas politik mereka bahwa P3 adalah partai Islam yang saya kira memang terus berupaya untuk terus tampil kembali dalam konteks kancau politik nasional. Karena kalau tanpa itu semua, saya kira sulit bagi P3 menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kapasitasnya, menunjukkan kerja-kerja politiknya kepada publik sebagai partai yang memang di 2029 nanti juga kompetitif bisa bersaing dan akan lolos ke parlemen. Oleh karena itu, kalau ada menteri yang masuk dalam kabinet Prabu dan Gibran tentu ekspos dan pemberitaan politik terkait dengan P3 akan terus dirawat stamina politiknya oleh karena itu, tapi kalau P3 memang tidak menjadi bagian dari politiknya Prabu Sebianto, tidak jadi menteri, tidak jadi pejabat publik, sulit sebenarnya bagi P3 untuk terus membangun sikap politik yang dimana mereka itu adalah bagian dari partai politik yang juga sangat layak untuk diperhitungkan di 5 tahun yang akan datang. Satu-satunya cara bagi P3 tentu bagaimana mereka itu harus memperkuat basis-basis struktur politik mereka yang tentu saja secara moral politik mereka itu runtuh, mereka itu kemudian sedih karena dianggap tidak lolos ke parlemen sampai hari ini. Oleh karena itu, lolos ke parlemen itu adalah pertaruhan sebenarnya bagi P3 di 5 tahun yang akan datang. Salah satunya adalah menjadi bagian dari kubu pemerintah yang saya kira, kalau menjadi bagian dari kubu pemerintah, eksposur pemberitaan dan aktivitas politiknya, relatif akan lebih mudah untuk terus meyakinkan rakyat mendapatkan simpati dan dukungan di 5 tahun yang akan datang. Tanpa itu semua, saya kira P3 harus kerja keras, menyulitkan dan mengonsolidasi basis-basis politik mereka di luar kekuasaan yang saya kira butuh resource, butuh SDM, dan butuh logistik yang saya kira memang itu harus dicari solusinya oleh P3. Saya kira disitu kontaknya. Iya, Mas Hadi kalau ngomong-ngomong jatah menteri tadi Anda mengatakan, mungkin nggak P3 bisa dapat? Karena kan ada banyak koalisi, koalisi gemuk sekali Prabowo Gibran. Ada yang lolos ke Senayan, saya sudah berapa? Ada Golkar, PAN, belum lagi partai-partai yang tidak lolos ke Senayan. Bagaimana? Kalau disebut gemuk, sebenarnya koalisi Prabowo Gibran tidak gemuk. Ini koalisi sedang. Karena kalau dikalkulasi sebenarnya, hanya ada 4 partai politik yang mendukung paslon nomor 2 ini. Gabungan dari 4 partai politik ini, kekuatan politiknya hanya 41% dan belum mencapai 50% plus sekian. Itu artinya apa? Secara kalkulasi politik, koalisi Prabowo Gibran tidak bisa disebut sebagai koalisi pendukung. Ini adalah koalisi yang cukup ramping sebenarnya, yang sebenarnya kalau secara umum, ini agak sedikit riskan dukungan politiknya di balemen. Oleh karena itu, secara alamiah sebenarnya Prabowo Gibran masih membutuhkan minimal satu partai politik yang cukup solid, perolehan pilihnya signifikan seperti BDIP mungkin, seperti PKB mungkin, yang saya kira untuk memperkuat barisan dukungan politik meleka di balemen nantinya. Oleh karena itu, dalam konteks P3, publik bertanya-tanya, apa kemudian yang menjadi relevansi? Ketiga P3 itu dikaitkan dengan soal kemungkinan menjadi bagian dari Kugu Prabowo dan Gibran. Satu, ketika bicara tentang kebutuhan memperkuat parlemen, bukan P3 jawabannya, karena P3 tidak lolos ke parlemen. Satu-satunya argumen yang saya kira bisa disampaikan kepada publik, ketika dikaitkan dengan soal kemungkinan bergabung dengan Prabowo, adalah P3 ini adalah partai Islam, partai terlama, partai yang per hari ini adalah yang tetap eksis sekalipun dipilih di 2024 ini tidak lolos ke parlemen. Oleh karena itu, kalau omah jujur sebenarnya, kita tinggal melihat apakah akan ada hati dan tangan yang terbuka, yang akan diberikan kepada Prabowo, yang akan dilakukan oleh Prabowo. Merangkul P3 yang sebenarnya secara politik, mereka ini daya tawarnya cukup rendah, mengingat mereka tidak lolos ke parlemen. Jadi disitulah kemudian rumitnya membaca bagaimana urhensi P3 jika menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Memperkuat basis parlemen, tentu itu tidak ada argumennya. Tapi ketika ingin mengakomodasi, supaya partai Islam ini partai yang paling lama terus ada di negara ini, saya kira itu butuh sikap kenagarawan, butuh sikap yang terbuka, yang nantinya akan ditunjukkan oleh Prabowo Subianto. Tentu hanya waktu yang akan menjawab segala-galanya. Oke, tapi tidak cukup P3 artinya? Bagi saya, kalau mau jujur, ya memang daya tawar politik P3 itu wassalam. Ketika partai ini tidak lagi lolos ke parlemen. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang saya kira untuk menjadikan P3 bagian dari koalisi pemerintah adalah kemurahan hati, kebaikan hati yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto. Merangkul partai non-parlemen, merangkul partai politik yang kalah pemilu menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ini yang saya kira memang akan kita tunggu ke depan akan seperti apa. Karena kalau kita membaca secara umum, ketika Prabowo Subianto menyampaikan pedato secara terbuka, akan merangkul semua pihak, akan merangkul semua eksponen, terutama pihak-pihak yang sekalipun mereka berseberangan di 2024, harapannya adalah bagaimana ada rekonsiliasi, di mana rekonsiliasi itu adalah kerjasama politik di antara partai-partai yang kemarin saling bersaing dan bersatu dalam satu kolam koalisi bersama, termasuk ada P3 di dalamnya. Nah tinggal kita tunggu, apakah Prabowo Subianto akan merealisasikan itu semua, termasuk menjadikan P3 sebagai partai pemenang pemilu. Mengingat sekali lagi, ketika P3 tidak lolos ke parlemen, saya kira daya tawaran politik mereka sudah tak ada urhensinya lagi. Oke, Mas Hadi tadi Anda mengatakan kalau PDIP tampaknya sudah ikhlas nih dengan P3 gabung ke Prabowo Gibran. Lalu bagaimana kedepannya koalisi PDIP dengan siapa? Apakah cukup sendiri saja atau justru ada kemungkinan akan bergabung dengan partai lain? Kalau membaca kecenderungan angin politik sampai detik ini, rasa-rasanya sulit bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran ya. Argumennya saya kira serupahana. Di situ ada faktor Gibran yang saya kira dilihat sebagai dari replika politiknya Pak Jokowi. Kita tahu bahwa di mana ada Pak Jokowi, pastinya di situ tak ada PDIP. Beberapa waktu yang lalu, masih lengat-lekat dalam ingatan kita, PDIP mengatakan secara politik, PDIP itu tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo. Jadi ketika ada isu pertemuan antara Prabowo dan Megal, saya kira itu cukup rasional. Karena pada level PDIP dan Gerinda, tidak ada pertentangan politik yang cukup ekstrim yang kemudian membuat mereka ini tak mau bertemu. Tapi kata PDIP, mereka itu hanya punya masalah dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu, selama hubungan Prabowo Subianto dengan Jokowi, itu baik-baik saja. Rasanya sulit bagi PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Tapi ketika hubungan antara Prabowo dan Jokowi sudah mulai merenggang, tidak baik-baik saja, sudah mulai muncul, ada gejolak, disitulah kemungkinan PDIP sangat mungkin akan tetap atau menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Giprat. Apalagi bagi PDIP ke depan tentu mereka berhitung bagaimana cara membangun komunikasi politik publik ke depan. Oleh karena itu, saya kira apakah PDIP akan bergabung atau tidak. Sangat tergantung bagaimana hubungan politik antara Prabowo dan Pak Jokowi. Baik, kita tunggu bersama. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, sudah berbagi pandangan bersama kami di rumah pemilu. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mas Adi.